Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera para Sobat Prabu Selamat siang para Sobat-Sobat Prabu Dimanapun Anda berada Tetap ingat selalu untuk senantiasa bersatu Dan semoga di hari ini para Sobat-Sobat Prabu Diberikan kesehatan dan kelancaran Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing Bersama saya Fitria yang akan menemani hari-hari Anda Dalam berbagai topik berita yang akan kami sajikan setiap harinya Baik para Sobat Prabu Topik hari ini adalah kita akan membahas Tentang pernyataan yang diutarakan oleh Menteri Pendidikan kita Yaitu Bapak Nedim Maka dari itu pernyataan beliau adalah Seleksi nasional berdasarkan tes sekarang Tidak akan ada lagi pada tes mata pelajaran Dan tidak akan ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran Semua itu akan diganti dan disederhanakan Hanya ada satu tes kolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa Kemampuan potensi konektif, logika penalaran matematika, literalisasi dalam bahasa Indonesia Dan literalisasi dalam bahasa Inggris Nah baik para Sobat Prabu Coba kita perhatikan disini Yang mising di mata pelajaran yaitu pendidikan Indonesia Kurang melatih nalar dan logika anak Seperti kita mempelajari pelajaran matematika Dengan menyelesaikan sebuah persoalan secara step by step Baik para Sobat-sobat Prabu Silahkan ungkapkan pendapat Anda dan saran Anda Di kolom halaman prabunews.com Dan jangan lupa komen-komen Anda yang sangat kami perhatikan Dan semoga hari-hari Anda selalu diberkati Bersama saya Fitriya dalam acara siaran live hari ini Sekian dan terima kasih Selamat menikmati